Ya pemirsa, tim subdit 3 tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Boda Jambi resmi menahan 5 tersangka korupsi Puskes Mas Pungku. Penahanan ini dimulai dilakukan pada kamis sore ini. Tim penyidik tipikor di Tres Krim Sus Boda Jambi resmi melakukan penahanan 5 tersangka Puskes Mas Pungku. Di antaranya, mantan Kepala Dinas Kesehatan LVNI, Adil Ginting yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan 3 kontraktor, Abdul Talib, M. Fauzi, Deli Himawan. Penahanan ini resmi dilakukan per kamis 24 November 2022. Sebelum dilakukan penahanan, 5 tersangka tersebut tiba di Polda Jambi pada kamis siang. Para tersangka dimintai keterangan dan dilakukan swab tes. Setelah mengisi sejumlah berkas pada 16.30 waktu Indonesia Barat, kelima tersangka keluar dari ruang pemeriksaan dengan menggunakan rompi oren. Tahanan tipikor Polda Jambi Para tersangka langsung dikiring ke rumah tahanan Polda Jambi. Tersangka yang juga hanya dimakan, atau pasul ditahan atau berolong. Jadi saya perlu menyampaikan, rekan-rekan sudah pada tahun sebelumnya, bahwa kasus ini berawal dari ditemani oleh kores Batangari, namun tidak kunjung selesai, sehingga Polda Jambi untuk mengambil alih. Dan alhamdulillah kami memangani, memproses melengkapi apa yang kurang hasil programasi dengan JPU. Setelah P21, rencana kami dalam minggu ini diserahkan tahap 2 kekejaan saat ini. Untuk mempermudah dalam rangkaan di tahap 2-nya, kami melakukan penahanan para tersangka yang jumlahnya 5 orang pada mulai hari ini. Pembangunan gedung puskesmas bungku yang menelan dana 7,2 miliar rupiah lebih ini berusumber dari dana alokasi khusus atau DAK melalui APBN. Dalam pengerjaannya, puskesmas bungku tersebut dilaksanakan oleh PT. Mulia Permai Laksono. Dan sebagai konsultan CVL Niusa, dari perkara ini negara mengalami kerugian 6 miliar rupiah lebih berdasarkan audit ahli konstruksi, di mana terdapat tidak sesuai persyaratan beton yang diisyaratkan dalam kontrak. Dimas Ancaya, Jek TV melaporkan.